Triswaka, dan Zinidin Zidane, diminta untuk membayar royalti, kepada sejumlah pencipta lagu. Inilah buah dari kesombongan. Penyanyi Triswaka, dan Zinidin Zidane, terbentur permasalahan baru, setelah polemik mengejek penyanyi senior, viral di media sosial. Banyak konser yang mendadak dibatalkan, karena buntut videonya yang viral. Triswaka, dan Zinidin Zidane, diminta untuk membayar royalti, kepada sejumlah pencipta lagu. Bahkan Triswaka, dan Zinidin Zidane, mendapatkan somasi kedua, dari Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia, atau FORKAMI. Somasi pertama, sebelumnya telah dilayangkan, tetapi ada beberapa poin, yang dianggap FORKAMI masih terabaikan. Permintaan maaf, sudah terima, tetapi untuk 1 miliar rupiah per lagu, belum dibalas. Itu bukan denda, tapi itu hak pencipta lagu, sesuai undang-undang hak cipta. Ada 8 hingga 10 penyanyi, dan pencipta lagu asal Minang, yang menyetujui somasi tersebut. Triswaka dan Zidane, belum mendapat lisensi, karena tidak mengurus kerjasama, dengan pencipta lagu. Mereka melakukan pembajakan, penyanyi-penyanyi besar, dianggap sepele, oleh anak ingusan. Terima kasih telah menonton!